Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset Dulu HTI kan dibubarkan, ya lembaganya dibubarkan, tapi kan ideologinya ada, orang-orangnya ada. Ya ini kan yang berbahaya itu kalau orang-orang ini ideologinya menyusup gitu loh, kepada gerakan-gerakan yang menumpangi gerakan Habib Rizik, gerakan yang lain-lain. Ini yang kita tidak inginkan sebelah itu. Oleh karena itu, ini yang harus diperhatikan dengan seksama oleh pemerintah, baik-baik tentara maupun kepolisian gitu. Halo Tagarian, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang dua prajurit TNI, yaitu Serka BDS dan Kopda Asyari yang kena sanksi setelah mengungkapkan ekspresi menyambut kepulangan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab dan mengunggahnya di media sosial pribadi mereka. Mereka kena sanksi karena diduga melanggar perintah atasan, yaitu menjaga keamanan objek vital Bandara Soekarno-Hatta, dan perintah menggunakan media sosial dengan bijak, mengingat TNI punya aturan tersendiri. Apa yang sudah mereka upload dianggap melanggar aturan TNI, yaitu seorang prajurit tidak boleh berpihak pada satu golongan, dan tidak boleh berpolitik praktis. Hal ini menjadi pertanyaan banyak pihak, apakah kedua prajurit itu lantas bisa dikatakan berpihak pada kelompok radikal? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya sudah bersama dengan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Halo Pak Ujang, apa kabar? Halo Mbak Kori, kabar baik, siap. Pak Ujang, video viral menunjukkan prajurit TNI bernyanyi, menyambut gembira kedatangan Rizik Syihab. Ini mengagetkan banyak orang, Pak. Apakah menurut Bapak ini sinyal bahaya? Iya, saya khawatir dalam kondisi saat ini, di saat negara membutuhkan kekuatan tentara yang kuat, tentara yang solid, tentara yang berpihak kepada kepentingan bangsa negara. Tapi di saat yang sama, katakanlah ada prajurit yang bernyanyi Ria, dalam konteks menyambut Habib Rizik itu. Saya melihatnya ada banyak faktor, katakanlah ada kelompok tentara yang seperti itu. Ini kan begini, tentara ini kan pas kareformasi, itu kan kembali ke barat. Lalu juga banyak tidak diperhatikan oleh negara ini, bangsa ini. Dan di saat yang sama, hari ini yang paling kuat adalah polisi. Yang kaya-kaya itu polisi, yang miskin-miskin itu tentara. Nah secara psikologi, makanya banyak misalkan ada penyerangan, polsek di ciraca, banyak kasus-kasus sebelumnya juga yang bentrokan antara tentara dengan polisi. Ini kita tidak inginkan. Oleh karena itu, sebenarnya negara, pemerintah harus menjamin keadilan antara tentara dengan pihak kepolisian. Ini satu hal. Jadi secara psikologi, tentara merasa tidak diperhatikan gitu loh. Banyak yang, hari ini mohon maaf ya, teman-teman tentara itu banyak miskin-miskin. Saya banyak kenal dengan kolonel. Mobilnya hanya mobil jelek, mohon maaf. Wah, Kapolres saja saya kenal polisi. Luar biasa mobilnya. Banyak rumahnya mewah-mewah. Ini kita mengkritik bersama-sama. Tidak menyalahkan. Mengkritik saja. Faktanya seperti itu. Tidak menyalahkan polisi, tidak. Tidak menyalahkan tentara, tidak. Nah, dalam suasana seperti itu gitu loh, keprihatinan yang mendalam dalam konteks tubuh tentara dan itu dialami oleh prajurit, diri prajurit masing-masing itu gitu loh. Makanya ada ungkapan rasa kekesalan itu. Di satu sisi, tentara itu harus menjaga dan mengamankan negara dan objek pitar itu. Di sisi yang lain, dia haru terhadap hidup pikup penyambutan yang dilakukan oleh masa itu. Jadi secara spesologi terbawa gitu loh. Tapi memang, kalau kita ikut aturan, kalau kita melihat undang-undang gitu, ya akan pasti itu tindakan indisipliner. Tindakan yang tidak dibenarkan dalam konteks korps, dalam konteks apa namanya, internal tentara gitu. Jadi sejatinya ya memang ya ditindak itu bagian daripada tindakan untuk menindak indisipliner itu. Karena kalau ini dibiarkan, juga akan berimbas diikuti oleh prajurit-prajurit yang lain. Ini yang bahaya. Kalau sudah begitu, ya hancur tentara kita. Tapi memang harus bijak juga. Pimpinan tentara ini juga harus bijak dalam memberikan disiplin. Harus bijak dalam memberikan sanksi gitu loh. Jangan juga sanksinya yang aneh-aneh dan berlebihan gitu loh. Sesuai dengan aturan saja. Sehingga apa? Sehingga tindakan yang dilakukan oleh, katakanlah beberapa tentara itu adalah sanksinya proporsional. Sanksinya sesuai dengan undang-undang. Sanksinya sesuai dengan aturan. Jadi ada keadilan di situ. Jadi memang kita merasakan ya, apa namanya, kalau saya tentara pun memang pasti saya tidak boleh. Dan itu sudah aturan. Dan itu alat, ketentara kan alat negara ya. Tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang tanda petik ya, sendiri-sendiri, seenaknya gitu loh. Ini yang harus kita perhatikan. Tapi jangan juga negara itu abai. Jadi apa namanya, abai terhadap, tidak perhatian terhadap tentara, lalu lebih perhatian kepada pihak, mohon maaf, kepada pihak kepolisian. Ini kan yang dikemukakan oleh Pak Gatot juga. Ketika Pak Gatot tidak hadir, dalam pemberian bintang tanda jasa maha putra itu kan. Kenapa? Salah satu suratnya, poinnya itu ke Pak Jokowi itu mengatakan bahwa Pak Jokowi atau pemerintah harus lebih perhatian kepada TNI. Itu poin penting. Ada korelasinya juga ini. Ini penting. Oleh karena itu, kalau tentaranya terperhatikan secara korps, secara pribadi-pribadi juga, prajuritnya itu katakan apa namanya, sejahtera, tidak akan terjadi kasus-kasus seperti itu. Saya yakin tidak akan terjadi. Begitu, Pak Mari. Nah, ini sikap anggota TNI ini Pak mengingatkan pada negara-negara di Timur Tengah yang hancur karena tentaranya disusupi kelompok radikal. Apakah pemikiran ini terlalu jauh Pak? Atau justru ada fenomena gunung es? Keadaan sesungguhnya yang lebih gawat Pak? Ya, kalau dalam konteks upload video seperti kemarin itu bukan konteks radikal ya. Kalau memang di internalnya ada yang sudah tersusupi, itu sesuatu yang lain. Harus diantisipasi. Ya, tidak boleh. Alat tentara itu tadi memihak, tidak netral, bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Tidak boleh. Ini alat pertahanan negara untuk menjaga bangsa ini. Menjaga NKRI ini. Menjaga kita semua. Jadi, kalau dalam konteks kemarin dua prajurit itu dan yang lain bernyanyi-nyanyi katakan layar. Itu adalah bukan konteks radikalisme. Saya tidak melihat seperti itu. Tapi luapan emosi. Jadi, perilaku psikologis gitu. Yang satu tidak terperhatikan, yang keduanya tadi lebih kepada karena dorongan keinginan untuk tadi sama-sama bersama rakyat yang lain gitu ya. Menyambut itu gitu. Tapi memang dalam konteks kode etik, dalam konteks disipin itu kan tidak boleh. Jadi, harus juga kita menyadari ya kepada teman-teman tentara di seluruh Indonesia ya. Saya juga sangat hormat kepada teman-teman tentara. Tapi kita juga harus menyadari bahwa teman-teman adalah alat negara yang tidak boleh disusupi oleh siapapun, tidak boleh digunakan oleh kepentingan apapun, tidak boleh apa namanya radikalisme itu masuk kepada pribadi-pribadi atau POPs apa namanya TNI. Jangan salah ya, tentara ini salah satu institusi yang paling dicintai oleh rakyat. Yang paling disukai oleh rakyat. Dan hari ini memang faktanya seperti itu. Ketika ada bantuan bencana sosial tentara yang paling pertama bergerak. Semua tentara lakukan dengan ikhlas itu. Tapi perhatian negara juga kurang. Ini yang harus kita harus kita pahami bersama. jadi dalam konteks radikalisme itu saya tidak melihat dalam kasus video viral yang di-upload oleh teman-teman tentara tersebut. Kalau menurut Pak Ujang, apa yang harus dilakukan pimpinan TNI agar anggotanya tidak memihak kelompok tertentu atau berpolitik praktis Pak? Ya, semua kan ada sumpah prajurit ya. Ada komitmen bersama dari awal ketika teman-teman tentara masuk ke mengabdi untuk bangsanya. Memang rumit dan sulit ya. Kenapa? Teman-teman tentara TNI itu ketika Orde Baru itu kan sangat berkuasa. Sangat kuat. Menentukan arah republik ini. Semua jabatan dimanapun gubernur, bupati, anggota DPR, DPR, ada tentaranya. Lalu pas ke reformasi dipisahlah antara polri dengan tentara dan tentara dikembalikan ke barat. Tapi di saat yang sama ada duit fungsi TNI dulu ya, duit fungsi abri gitu, berlaku, dihapuskan. Tapi di saat yang sama ini multi fungsi TNI, mohon maaf, multi fungsi polri juga jalan. Ini kan ada kecemburuan. Sebenarnya ini yang harus dilihat oleh pimpinan-pimpinan tentara dan pimpinan-pimpinan kepolisian. Bagaimana menyelaraskan antara kepentingan daripada kepolisian dan kepentingan tentara. Jadi polisi juga sejahtera, tentara juga sejahtera. Nah hari ini kan jomplang. Dulu berkuasa gitu ya tentara ya, ada bisa berpolitik, sekarang tidak ada sama sekali. Bahkan semua bisnisnya diambil alih tentara itu. Tapi sekarang kepolisian yang banyak bisnis, yang sekarang banyak kenal dengan pengusaha dan lain-lain. Saya melihatnya itu ya, ada rasa kebatinan yang mengejala teman-teman anggota prajurit TNI bahwa ini persoalan yang harus diselesaikan oleh pimpinan. Jadi sebenarnya yang paling penting tadi menjaga komitmen dalam konteks apa nama menjaga sumpah prajurit gitu kan. Yang kedua adalah tingkatkan kesejahteraan mereka. Jangan ada lagi kecemburuan terhadap pihak-pihak kepolisian itu. Kalau selama ini masih ada kecemburuan itu, kasus-kasus yang seperti itu, yang mirip-mirip seperti itu juga akan terjadi ke depan. Saya punya keyakinan itu. Ini kan seperti gunung es saja. Karena tidak bisa diselesaikan oleh pimpinannya. Saya banyak mempelajari apa namanya ketentaraan, banyak mempelajari tentang kepolisian. Saya banyak baca buku, banyak disertasi terkait itu. Saya melihat ada psikologi kecemburuan di situ. Yang ini harus cuntas, harus diselesaikan oleh pimpinan-pimpinan baik di TNI maupun di kepolisian. Agar apa? Agar jangan ini kaya, ini miskin. Ini juga menjadi persoalan. Begitu, Mbak Kori. Kalau menurut Pak Ujang, kenapa aparat dan pemerintah tampak lemah, Pak? Membiarkan masa mengepung Bandara Soekarno-Hatta menyambut rezik sihab. Atau ada strategi tertentu dibaliknya, Pak? Saya sudah melihat dan menonton videonya Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD mengatakan ya silahkan menyambut tapi harus tertip tidak akan banyak yang menyambutnya juga. Ini kan kecolongan. Ternyata yang menyambutnya luar biasa banyak. Ini juga bahaya juga. Saya ingat juga dulu ketika gerakan 212 zaman pilpres Pak Jokowi itu. Ada yang lapor, mohon maaf ini di internal istana. Pak Jokowi yang datang sedikit. Demonya. Yang datang jutaan. Ini kan mohon maaf. Jadi jadi intelnya ini memberikan informasi yang tidak akurat. Ini bahaya. Jadi harusnya gitu mau yang datang besar atau tidak kerahkan kemampuan sebesar mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kemarin itu saya melihat kecolongan gitu loh. Jadi Menko Polhukamnya mengatakan yang datang tidak akan banyak kok pendukungnya sedikit loh katanya. Ya dikawal saja. Tinggal tertip saja tapi di luar dugaan Habib Rizik disambut dengan antusias oleh para pengikut-pengikutnya. Nah ke depan saya sih ada ada pola yang sama ya kecolongan-kecolongan yang dilakukan oleh Intel gitu ya. Nah ini memang jadi koreksi kita bersama mbak. Sehingga apa ke depan itu apa namanya ini ini juga ada hal yang lain. Polisi dan tentara sepertinya tidak berani juga menindak apa namanya kemalin pendukung Habib Rizik yang pertama juga kan tidak ada yang membuat pidana gitu kan yang kedua juga memang dibolehkan oleh Menko Polhukam untuk apa namanya menjemput. Tapi tadi kecolongan dari jumlah masa yang besar itu nah tapi yang saya prihatin itu jujur ya ini kan kita sedang duka COVID-19 gitu kan harusnya siapapun gitu ya baik pendukung Habib Rizik kita semua kita harus menjaga protokol kesehatan itu dimanapun kita berada gitu ini harus kita jaga jadi jangan merasa kita sehat jangan merasa kita kuat jangan merasa kita cinta terhadap seseorang terus siapapun lalu kita mengabaikan protokol kesehatan itu kita ingin mengajak bagaimana kita berdisiplin diri berdisiplin kelompok berdisiplin untuk bangsa ini karena kerumunan-kerumunan gitu ya itu juga akan akan menambah penyebaran COVID-19 yang hari ini juga belum turun begitu dan ironisnya lagi Dezik Sihab yang baru pulang dari luar negeri tidak isolasi mandiri selama 14 hari padahal itu sudah protokol termasuk protokol kesehatan kan ya di tengah pandemi ini ya saya sudah mengkritik ke teman-teman media saya bilang harusnya Satgas itu memberi surat ya kan kepada Habib Rizie ya kan untuk mengisolasi mandiri selama 14 hari ini kan tidak dilakukan harusnya diperingatkan dulu ini loh aturannya gitu nah ini karena kalau tidak kalau tidak di apa namanya apa namanya di ingatkan tidak diberi surat atau tidak di telepon tapi tidak diberitahu gitu lah itu kan mohon maaf ya kita ini termasuk mohon maaf bangsa yang kurang disiplin ya ini yang yang harus kita akui kita ini kan bangsa yang agak cuet jadi harus juga diingatkan diberitahu dan harus diberikan sanksi yang tegas dan keras kalau bangsa ini tidak punya sanksi yang tegas dan keras dan pedagakan hukumnya mohon maaf ya cumpang-camping ini kita aduh mohon maaf tidak akan bergerak bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar sedangkan kita semua menginginkan bangsa ini menjadi bangsa hebat jadi sekali lagi siapapun kita gitu ya mau harus menjaga protokol kesehatan itu jadi pengertian atau kebesaran jiwa dari pemerintah dari Satgas COVID-19 maupun dari Habib Rizik dan pendukungnya juga harus kita kita apa namanya kita uji gitu loh bagaimana kedua-dua-dua saling menyadari apa namanya dalam konteks penyebaran COVID-19 ini jadi kalau Habib Rizik dan pendukungnya menkaati itu saya rasa sesuatu yang baik dan itu menjadi kebanggaan gitu tapi kalau diingkari itu akan menjadi cerita yang negatif Pak Ujang menurut Anda bagaimana NU dan Muhammadiyah seharusnya menampilkan diri Pak untuk membendung figur Rizik Sihab ya ini kan sama-sama ORMAS ya EPI itu ORMAS Muhammadiyah juga ORMAS lalu juga NU juga ORMAS mereka punya ini sendiri punya ciri icon sendiri misalkan Muhammadiyah dia dengan rumah sakit dan pendidikannya gitu kan lalu juga NU itu dengan pesantren-pesantrennya yang banyak lalu EPI ini kan terkenal dengan Nahimunkarnya terakan Nahimunkarnya gitu loh nah ini sebenarnya bagaimana NU dan Muhammadiyah menyikapi itu saya rasa mereka sama-sama kenal sesama tokoh elit ORMAS-ORMAS itu gitu ya yang mereka itu kan sama-sama kelompok Islam sama-sama Muslim ya sama-sama elit-elit penentu di ORMAS masing-masing saya rasa tinggal dibicarakan saja bagaimana nanti apa namanya bisa membangun bangsa bersama-sama gitu jadi jangan juga saling mencurigai saling mempit nah dalam konteks membendung saya rasa ini ya karakternya berbeda-beda ini ini yang Muhammadiyah modernis yang NU apa namanya yang moderat gitu loh EPI yang dianggap oleh publik yang anggap keras gitu loh karena Nahimunkar nya itu gitu loh saya melihat ketika-tiganya kalau bersinergi ini bagus untuk bangsa ini ditambang dengan ORMAS yang lain gitu loh jadi kalau sampai kapan kita akan ribut terus antar ORMAS sampai kapan kita tidak sepakat terus dalam konteks apa namanya kebijakan pemerintah jadi justru adanya ORMAS seperti NU Muhammadiyah atau EPI itu menjadi warna tersendiri dalam diri publik ini gitu loh bagaimana mereka punya kontribusi semuanya nah dalam konteks bagaimana memendung itu tentu itu yang menjadi bagian daripada strategi kedua ORMAS baik NU Muhammadiyah saya rasa mereka tidak akan melakukan permusuhan mereka mungkin akan melakukan pendekatan-pendekatan tertentu pada Habib Rizik ini kan begini Muhammadiyah dan NU memang berbeda sikap dengan EPI tapi kan pendukung-pendukung Muhammadiyah dan EU juga banyak yang mendukung Habib Rizik ini juga menjadi persoalan tersendiri jadi ke depan itu saya melihat semua harus bijak semua bisa dimusyawarahkan apalagi di Islam dikenal dalam konteks musyawarah bisa dibicarakan nah inilah sebenarnya yang menjadi yang harus ditampilkan oleh pemimpin-pemimpin ORMAS di negeri ini begitu agar apa agar mereka-mereka sama-sama berkontribusi kepada bangsa ini begitu Pak Ujang bisa mempetakan kelompok-kelompok berbasis agama di Indonesia dan posisi Rizik Sihab di mana Pak? biasanya sih begini ini kan sebenarnya gini yang bahaya itu kan gini mohon maaf ya ini kan dulu HTI kan dibubarkan ya lembaganya dibubarkan tapi kan ideologinya ada ya kan orang-orangnya ada ya kan ya ini kan ini yang yang berbahaya itu kalau orang-orang ini ideologinya menyusup gitu loh kepada gerakan-gerakan ya yang menumpangi gerakan Habib Rizik gerakan yang lain-lain ini yang kita tidak inginkan sebelah itu oleh karena itu ini yang harus diperhatikan dengan seksama oleh pemerintah baik oleh tentara maupun kepolisian gitu loh jadi ini gerakan misalkan Habib Rizik yang tadi ya sebagai apis-apis dengan negara sebagai pengkritik pemerintah sebagai pihak oposisir rakyat kepemerintah gitu tapi jangan sampai Habib Rizik ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan yang lain yang dianggap gitu ya berseberangan dengan negara itu Habib dia paham tentang Pancasya paham tentang nasionalisme tapi kelompok-kelompok lain yang dikhawatirkan menunggangi gerakan ini kalau sampai menyusup ke Habib Rizik bagaimana ini yang harus dijaga nah ini saya petanya seperti itu saja sih melihatnya begitu mbak ya oke kalau kita balik lagi ke TNI TNI mengeluarkan video deklarasi kesatuan sumpah setiap ada negara pertanyaan terakhir apakah ini ada hubungannya dengan Rizik Sihab ya saya rasa kasus kemarin itu yang upload video pengawal objek vital ketika Habib Rizik datang saya rasa langsung diantisipasi oleh pimpinan tentara dan itu penting dan harus kalau tidak mohon maaf kalau tentaranya acak-acakan maka bangsa ini juga akan acak-acakan oleh karena itu harus diambil tindakan segera mungkin secepat mungkin melakukan itu dan itu sudah tepat bagi saya karena kita ingin cinta kepada bangsa ini kita ingin bersatu bersama-sama yang menjaga NKRI juga oleh karena itu siapapun prajurit yang dianggap tidak netral yang dianggap memihak orang lain harus ditindak dan apa yang dilakukan oleh pimpinan TNI itu hal yang bagus positif dan itu untuk menjaga bangsa ini saya tidak ingin bangsa ini hancur kita semua juga tidak ingin bangsa ini juga hancur oleh karena itu tadi apa yang dilakukan oleh pimpinan tentara nasional Indonesia itu sebagai sebuah kenisayaan sebagai sebuah keharusan yang harus dilakukan karena kalau tidak nanti akan ditiru oleh prajurit yang lain lalu apa jadinya tentara kita nanti bangsa ini kan bertopang pada tentara karena alat pertahanan negara kalau tentaranya sudah kocar kacir dengan individu-individunya melakukan tindakan-tindakan seenaknya ini yang berbahaya oleh karena itu apa yang dilakukan oleh pimpinan TNI itu sesuatu yang luar biasa ya yang harus kita apresiasi begitu Mbak baik Pak Ujang terima kasih Pak untuk waktunya sehat dan sukses selalu Pak Ujang sama-sama Mbak Kori sehat juga untuk Mbak Kori sukses selalu baik Tagarian sedemikian perbincangan saya bersama pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin subscribe youtube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda ingat juga 3M memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan saya Kori Olivia Tagar TV sub indo by broth3rmax